Sempat dihantam badai pandemi COVID-19 selama dua tahun, tidak membuat pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pati Amruk. Seiring dengan dibukanya pergerakan masyarakat, pelaku usaha juga merasakan adanya pertumbuhan daya beli. Kini, krisis telah berlalu, membuat pelaku usaha mulai bisa bernafas lega. Salah satunya adalah pelaku ekonomi kreatif di Pati. Tidak adanya pembatasan arus mudik membuat penjuaran oleh-oleh has Pati mulai tumbuh. Salah satu gerai bernama Pati Oblong di Desa Winong, Kecamatan Pati Kota ini, mulai awal puasa, sudah mulai diserbu konsumen. Tidak hanya dari pati saja, namun juga warga pati yang merantau di luar kota. Gerai yang menawarkan oleh-oleh has Pati dengan mengangkat logat pati, kuliner pati dan wisata pati, kini permintaan mulai beranjak naik. Salah satu pembeli kaos Pati Oblong adalah Joko, perantau dari mancanegara asli pati. Dirinya membeli oleh-oleh has Pati ini nantinya akan dibawa untuk cindera mata ke Jepang. Saya pilih dari khasnya pati sendiri, diantara dari kata-kata itu sendiri yang tadi saya sudah pilih. Jadi termasuk rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin belanja di pati, khususnya di bagian pakaian. Sementara itu, pemilik Pati Oblong, Fatmi Nurjana mengukapkan, kondisi saat ini mulai berubah, setelah dua tahun dihantam krisis. Perlahan mulai menunjukkan adanya grafik kenaikan penjualan. Mulai awal puasa, penjualan kaos Pati Oblong terlihat ada kenaikan. Konsumen bahkan banyak yang datang lebih awal karena takut kehabisan dan tidak bisa membawa oleh-oleh has Pati saat balik nanti. Kemarin nyadran sudah banyak juga, kemudian ini kemarin yang dari Jambi itu juga sudah pulang. Takutnya mungkin lebaran mereka penuh atau gimana. Jadinya kemarin sudah banyak yang pulang juga, sudah beli untuk oleh-oleh ke sana. Untuk yang mau keluar kota juga sudah, sudah ada yang datang kemarin dari Bekasi, sudah beli untuk oleh-oleh keluar kota. Fatmi berharap lebaran tahun ini bisa mendapat untung setelah dua tahun dirinya harus bertahan karena krisis pandemi. Kini, usaha mikro kecil dan menengah bisa bernafas dan merasakan keuntungan dari usahanya.